Di tengah ketegangan situasi perang Israel dan Hamas, Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, Cina mendadak menyiagakan enam kapal perang di Timur Tengah. Di mana sebelumnya, AS juga menurunkan kapal perang di kawasan tersebut pada pekan lalu. Enam kapal perang Cina ini baru muncul pada minggu ini di tengah serangan udara Israel yang terus membombardir jalur Gaza. Pasalnya kapal-kapal Tiongkok telah ditempatkan di Timur Tengah sejak Mei lalu. Namun mereka baru-baru ini bergabung dengan kapal perang yang dikirim Amerika Serikat ke kawasan tersebut pada pekan lalu. Sehingga berpotensi meningkatkan ketegangan. Satuan Tugas Pengawal Angkatan Laut ke-44 PLA berada di Oman melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut Negara tersebut selama operasi rutin yang melibatkan kapal-kapal itu di wilayah tersebut sejak bulan Mei. Kapal-kapal tersebut termasuk kapal perusak berpeluru kendali, kapal pasokan terintegrasi, dan fregat. Sementara itu, menurut jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, Amerika Serikat telah mengirim kapal ke Mediterania Timur dekat Israel secara eksplisit untuk melindungi kepentingan AS di sana. Pernyataan itu muncul seusai Presiden Turki mengutuk langkah yang diumumkan tersebut. yakni dengan mengatakan kehadiran militer AS di wilayah tersebut akan memberi lampu hijau kepada Israel untuk melakukan pembantaian di Gaza dengan perlindungan implisit dari AS. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!